Intro Yo, kita sebelum mobil ini pulang, kita review Mobil Audio Circle Berlin Line MK2 yang pertama di Indonesia Aduh, 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 aduh Pajero facelift Wadiya, Pajero facelift Kita buka kap mesin, kap mesin Bukan kap mesin, Indi Besok saya harus beli Pajero ini Mana? Oh iya sih, di bagian bawah Maklum-maklum mobil saya Innova, bukan Pajero Pajero facelift Ownernya bernama Ricky Eryadi, kayak saya Kayak saya Tapi ganteng saya Waduh, nih Seperti biasa, pemasangan dari kita Menggunakan 0 AWG Seret Rasanya sama, terus Bosan gak sih, Min? Hah? Sama, terus 0 AWG Nah Yaudah, sekalian kita Sekalian, kita ganti cara review deh Jadi setiap Setiap kita mereview Kita akan memberikan sedikit prosedur secara internasional Jadi bukan kita ngecap ya Bukan kita ngawur ya Nah Satu mobil, saya kasih satu tips Mobil berikutnya, saya kasih satu tips Gitu lagi ya Biar gak bosan lah, Min Oke, Min? Oke, ngomong dulu Ayo Nih, ayo Teman-teman Kita belajar satu hal Kalau di safety dari standar instalasi Pool aki itu harus ditutup Itu nomor satu Pool aki negatif Boleh tidak ditutup Tetapi, alangkah baiknya ditutup Oke, kalau di pertandingan itu Kelas yang bawah Negatif boleh tidak ditutup Tetapi, kelas yang atas Dia lebih spesifik lagi ya Pool aki negatif ini juga harus ditutup Jadi, pastikan Kita mau memberikan tips-tips seterusnya Mulai mobil ini sampai ke depannya Tapi satu persatu aja Kita mulai dari ini aja dulu Nah, ya Pastikan Pool aki positif Anda Tertutup Ini Kalau memang Bawaan dari Pabrik ininya sudah copot Silahkan Minta bikin lagi Kita bisa bikin melalui kayu Atau kita bikin melalui akrilik Atau apapun itu Tetapi Pool aki itu harus ada Oke, itu dulu aja cukup Biar nggak batuk Di mobil berikutnya Kita akan membahas Tips yang lainnya Yang pertama adalah pool aki Ini Lihat no Lihat no min Oke Ini pool aki Kenapa? Karena untuk mencegah Barang apapun Yang jatuh Kesini Ketika barang misalnya obeng Kita mau benerin Atau apapun itu Tiba-tiba kena sini Akan Tret Oke Wiss Tipsnya itu dulu Yuk Balik Apa yang kita kerjakan Kabelnya kita pakai nolawiki Kita pakai nolawiki Positif Dan negatif Nih Oke Kita membiasakan Perbedaan warna Positif kita kasih warna Merah Negatif kita kasih warna hitam Nah Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Apakah mobil ini Selalu di tempat kita Nah Kalau misalnya Lagi di luar kota nih Lalu tiba-tiba Akinya habis Akinya habis Ganti di tempat Orang yang Tidak sedikit Tidak mengerti Tentang instalasi ya Kita takutnya Nanti kabelnya Salah pasangkan cilaka Gitu loh Oke Biasakan Nah tips kedua lah Biasakan bedakan warna Antara Kabel positif Dengan kabel negatif Oke Sip Nih Beda ini apa Kayak stopping itu Sembarang Oke Nih Fuse 200 Amper Keluaran dari MHV2 Oke ya Nah Tips ketiga Loh kok jadi banyak Katanya satu Yoi tips ketiga deh Tidak apa-apa Di aturan Internasional Fuse ini Tidak boleh goyang Ayo Buka lah Mobil kalian Goyang gak Nih Ini gak boleh goyang Karena Kangs Untuk apabila dia goyang Nanti kabelnya bisa ketarik Nah kalau ketarik kan copot Gitu Atau Bisa saja Kalau copot Jatuh ke dalam mesin kita Itu Sangat membahayakan ya Jadi Aturan yang Ketiga untuk seputar ini Yaitu ini Fuse-nya gak boleh goyang Oke Warna dari Kabel positif Dengan kabel negatif Berbeda Oke Poolnya harus ditutup Ada poolnya Oke Cukup Itu dulu Nanti banyak yang lain Di mobil berikutnya Nanti Samperan pusing Oke Itu nanti ada Ukuran fuse itu Berbeda Kabel berapa Ukuran fuse Gak seenak dengkul Oke Bagaimana cara kita masukkan ke dalam Tuh Kita memakai grommet Kita pakai grommet Kita tidak Memasukkan kabel Melalui grommet Original mobil Karena Dikawatirkan Kabel kita nanti Akan menggencet Kabel-kabel Original Yang bisa menyebabkan Error Malfunction Itu lah tips mana Enggak ya Itu saran Itu saran Pokoknya tips yang ini Ini aja ya Ingat-ingat ya Pull aki positif Harus ditutup Seekring Jangan Jangan goyang Karena takutnya Bisa menarik kabelnya Berilah perbedaan warna Untuk kabel positif Dan kabel negatif Oke Cukup Sekian Next Masuk Aduh Ke belakang dulu Ke belakang Kita kedatangan tamu Dari Malang Say hello Say hello Yo Subwoofer yang Subwoofer Eh Pakai Enggak Tapi kok ringan ya Loh Biasanya Pak Jero Enggak gini Loh Entek Ini sungguhan Ini Subwoofer yang kita pasang Seperti biasa Tidak lain Tidak bukan Stag ME12 Subwoofer Nah Semalas jelas Gitu-gitu terus Pokoknya ini Subwoofer Kita beli include boxnya Ya Loh Nih 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 Speaker 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 Jereen Speaker yang kita pasang Adalah Audio Circle Berlin Line MK2 Bro Ini mobil yang pertama Di Indonesia Loh Ya Apa loh Kemarin speakernya baru dateng Ya Berarti saya yang pertama Masangnya Oke Ini Mid range nya MK2 Juga bro Nomor seri 01 Rik Mobil ini Mobil yang pertama Di Indonesia Masang Berlin Line MK2 Rik Oke Karena Riki Tidak mau Melepas Jok Sama sekali Jadi kita Seperti biasa Kita menginstallnya Di bawah kursi ya Di belakang Pasti Gak bisa lagi Ini Subwoofernya Nih Tapi kuat nih Gak goyang sama sekali Oke Next Yuk Masuk Minus Sampai Berlin Line MK2 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 Oke bagus ya, pake Rufis lift ini eh? spidoni spidoni digital ya? pake ipad oh pake ipad canggri lain loh spidoni yuk iya keren mek lcd lho lcd lho ini nih guys, liat 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 di gas, di gas gas lcd lho ini, bukan gak ada jarumnya lho kok rasanya aku katrok banget sih, canggih oke 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 yoo 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 nih eee karena head unit dari Pajero ini seperti biasanya head unit ini tidak bisa mati dan kita gak mau sistem audio kita itu mati nyala, mati nyala, mati nyala, mengikuti mobilnya terus saya bikinkan ini biasa lah ya, switch on off ya coba saya nyalain nah bunyikan nah prosesornya apa, director dari prosesor ini kita letakkan disini so ricky tampilannya juga simple terus apa, gak mengganggu tempat-tempat yang lainnya oke nulis nah sekarang kita ke sistem sistem yang kita pakai head unitnya head unit standart saja lalu kita pakai dari head unit standart kita ke power processor stack sdsp10 include bluetoothnya include directornya terus eee power monoblocknya kita pakai stack km500.1 untuk mengangkat subwoofer stack me12 di belakang yang tadi oke speaker nya audio circle berlin line mk2 nih eh dilihat mk2 nah apa sih bedanya sama mk1 yang udah pasti pertama nih suron nya dia sudah berbeda bukan single suron tetapi double suron begini atau biasa orang sebut w ship atau w suron atau apapun itulah nih apa bedanya sama mk2 eh sorry apa bedanya sama mk1 kita sudah melakukan tuning dan kita merasa yes ini ini suara dari yang mk2 ini lebih apa transient nya lebih bagus speed nya lebih bagus dan keras lebih lebih bukan di suaranya bukan dibawa apa ya milo eh ya dibawa tegas tegas nah suaranya jauh lebih tegas speed nya speed nya transient ya kita bicara transient ya itu jauh lebih tegas lebih bagus nih oke mk2 oke terus kita bikin ini sehari loh guys ya sehari pagi sampai malem oke itu pilarnya kita juga bungkus sip kita jahit ya jahitannya nah jahitannya tes oke nah sip 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 terus eh ke spesifikasi yang lain eh peredam kita peredam untuk di bagian pintunya kita peredam stack X3 sama tidak lupa kita berikan juga stack S15 untuk mengisi kekosongan antara besi yang di tengah dengan eh plastik door trim ya oke terus kabelnya tadi 0 AWG di Hostela Musica sudah eh lalu seperti biasa kabel speaker kita juga pakai Cernov Special 4 untuk mobil ini kelistrikanya semua kita pakai full cooper MH V2 ya MH V2 eh oke sudah sudah jadi ini mobil eh pajero facelift pertama yang Concerto bikin dan Audio Circle Berlin Line MK2 yang pertama kali yuk kita cek sound sebelum kita pulangkan ke sang ownernya oke buat Ricky thank you ya karena sudah percaya sama Concerto dan Audio Circle dan stack dan di Hostela Musica dan dan ya ini barang barang favorit kita untuk kita pasang ya begini-begini terus tapi ya ini kesukaan kita oh ya oke oke thank you ya Rick ya see you nanti jangan lupa di video-video kita berikutnya kita akan memberikan tips yang yang based on rule ya jadi kita bukan bukan ngawur bukan ngecap seadanya tapi memang ada ada based on rule nya untuk safety-safety itu gitu kita dalam bermain audio juga kita jangan ngawur kita mau mementingkan faktor safety supaya kita main audionya aman oke yuk next cek sound see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian mami mami minis dan sen ku klip aku w cards dua dua ini dua 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 dua